Halo semuanya balik lagi sama gue remora dan welcome back again di remora Park Oke jadi hari ini kita bakalan melanjutin lagi planet costernya dan gue seneng banget bisa balik lagi ke sini guys dengan berbagai macam wahana yang ada di remora Park sini dan seperti yang kalian disini ada ontang anting dan juga ada bumbum kar terus ada juga di sini komedi putar yang sedang rusak sepertinya ini belum diperbaiki dan seperti kita harus perbaiki tapi di sini aku mau cek dulu Apakah ada staffnya di sini jangan-jangan enggak ada nih Oh staffnya ada guys baiklah kalau gitu itu mungkin sebaiknya kita coba tambah mekanik dulu kali ya Oke kita taruh di sini nah tolong bapak ya diperbaiki Oke terus ini ada juga wahana klasik yang super vintage ini jadul banget ya teman-teman di sini namanya Swift River dan di sini agak sepi ya biasanya sih rame tapi kok disini jadi lagi agak sepi ya ini masih nungguin kalian Oh ternyata ada perbaikan lagi nih guys nah ini ada perbaikan lagi ternyata disini kok banyak wahana yang rusak ya Kenapa ya Aduh bingung gua kenapa banyak wahana yang rusak sih Oke terus disini ada Mega wahana yang super-super besar namanya ini pine moon nah ini gunung eh gunung eh gunung pinus gunung pinus namanya guys terus disini jadi wahana yang super-super apa ya super-super eh 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 super-super laris manis guys sekarang disini Coba kalian lihat panjang banget andriannya di sini sampai ke sini dan orang-orang pada nahan kencing karena emang nggak ada gitu ya emergency exitnya nggak ada jadi ya udah resikonya lu nahan pipis ya kan ini banyak nih pada nahan pipis Oke jadi di wahana ini tuh ada beberapa segmen guys ya seperti yang udah-udah sebelumnya itu disini ada Candyland terus ada eh hutan apa ya hutan berhantu gitu hutan witch 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 forest nah terus disini juga masuk ke perkampungan eh pinusnya ini pine moon ini disini nih jadi ceritanya ini tuh ada di tengah gunung tapi sebelum memasuki di area sini tuh kita ngelewatin ini dulu guys Candyland terus juga ini witch forest barulah sampai ke sini emang banyak kerintangannya sih terus juga disini tuh ada Robin Hood guys nah ini ini Robin Hood nya nih Robin Hood Oh agak ngelek ya Nah disini terus masuklah disini puri atau kastil para kesatria nih ada ini ada patung prinsesnya juga sih terus ada log jauh juga kan disini patung log jauh nah terus disini juga ada rest area ini buat tempat bersantai tempat makan nah disini ada juga wifi zon kita nggak lupa kasih wifi zon karena memang disini ada wifi gratis juga guys nah barulah kita akan ke wahana roller coaster nah ini dia nih wahana roller coaster nya dan wuuh ternyata udah banyak banget pengunjung disini ini laksat laris manis juga nih ini saingan dari payment Oke kita lihat disini Wah roller coaster nya baru mau naik nih gimana kalau kita langsung cobain aja ya kayaknya seru deh kita cobain wuuh ini tinggi banget guys lihat kebawah lihat ke kanan lihat ke kiri-kiri masih kosong dan ke kanan tuh kita bisa lihat wahananya dan kita lihat kedepan ada wuuhu oh my god oke ini agak ke bawah Yes Wow nge roll kayak gini guys waduh pusing 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 ini kalau kalian nggak tahanin bisa muntah guys Aduh wuuh we wei-yi oh oho oho aduh 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 seru banget cuy Yes Oke, jadi kalau kalian misalkan gak tahan sama yang kayak gini-ginian Kalian bisa aja muntah guys Gue aja kadang-kadang suka mual sehabis ini Tapi seru sih, ini warna yang kita buat di episode sebelumnya Dan wah ini keren banget sih Oke, jadi disini kita bakalan pengen bikin wahana lagi guys Nah, wahananya disini tuh gue pengen bikin itu sih Jadi ini tuh fokus area-area balap-balapan gitu sih Kayaknya gue pengen bikin satu hana balapan lagi Disini udah ada track ride Tapi kita bakalan custom Nah, disini ada go-kart naik rider dan juga ada go-kart speed Mungkin antara ini sih Kayaknya gue coba pilih ini deh Go-kart speed, eh gak deh go-kart speed kemarin udah di live ya Kayaknya go-kart naik rider Naik rider Nah, ini aja deh Gue bingung guys Yaudah deh ini aja Go-kart speed aja kayaknya lebih keren deh Oke, jadi sekarang kita bakalan langsung bikin aja Dan untuk stasiunnya Kayaknya gue bakalan taruh disini Cuman gue pengen agak sedikit lebih tinggi sih Karena sejauh ini yang kita bikin tuh flat aja Jadi mungkin bagusnya kalau kita bikin lebih tinggi sedikit kali ya Dan mungkin karena gue pengen ada gunung teletapis dan lain-lain Jadi mungkin kita bikin kayak semacam perbukitan gitu Oke, jadi disini kita bakalan mulai aja dulu teman-teman Mungkin biar lebih gampangnya kita bakalan bikin tracknya dulu Oke, disini track lurus dulu Dan mungkin disini berbelok ke kanan sedikit kayak gini Oke, jadi disini sedikit berbelok Jadi biar gak lurus-lurus aja gitu teman-teman Jadi biar ada rintangannya gitu loh Oke, mungkin untuk sebelum ke area perbukitannya Kita kasih rintangan dulu hal ya Biar sedikit lebih menantang gitu Disini kita bakalan kasih siken Nah, sikennya ini ada kiri dan kanan sih sebenarnya Oh, enggak, ini siken and section Tapi kita kasih berapa nih Ini udah berapa ya Satu, dua Kita kasih lagi Dua, tiga Tiga ya Nah, bisa itu kita kasih end sectionnya Nah, daerah sini kita bikin biar masuk ke area perbukitan nih guys Nah, sekarang kita mau bikin area perbukitannya nih Area perbukitannya mungkin Ntar dulu ya Coba kita bikin aja dulu deh Kita bikin satu disini Satu disini Dan satu disini Kok gak smooth ya Jadi kita bikin smooth Tapi disini harusnya kita naikin lagi dong Nah, kita coba bikin kayak gini deh Ini kita kecilin dulu size-nya Masih terlalu tinggi dan Oke, ini sepertinya Pas sih Oh, enggak, enggak, enggak Belum, belum Nah, ini pas nih Oke guys Jadi ini kan daerah perbukitan Jadi kita bakalan bikin flat aja dulu Di beberapa tempatnya Di samping-sampingnya disini Oke, di bagian sini Kita bakalan bikinin tunnel lagi Seperti biasa teman-teman Nah, disini Ntar Dia bakalan langsung Turun Ya kan Sebelum masuk finish Dia bakalan langsung turun Jadi kita bakalan coba kasih Turunan dikit Mungkin Kayak gini sih Oke Dan Bakalan berbelok ke bawah Oke Wih, ini tajam banget ini belokannya Dan Ya Finish Nah, mungkin kurang lebih Kayak gini sih teman-teman Jadi kayak Berbukit-bukit gitu kan Nah Ini baru Sirkuit Bagus Namanya Oke, sebelum kita dekorasi Gue mungkin bakalan sedikit Memperbaiki Atau merapikan bagian Tirennya guys ya Jadi biar lebih kelihatan Seperti perbukitan Nah, di bagian sini Kita naikin Oke Biar gak kelihatan tuh Kaki-kakinya kan Jelek banget tuh kan Ini kita bikin bulat Bulat Kita roll Roll Sampai berbentuk Bulat guys ya Bulat Sempurna Oke Jadi bukitnya udah sempurna Mungkin kurang lebih Segini Hmm Sekarang waktunya Ngedekorasi Kita kasih batu-batu Oke Biar menambah Kesan natural Dan juga Biar Scenerynya makin cakep Kita kasih batu-batu Disini Disini Daerah sini juga Daerah sini juga Daerah sini juga Sekarang kita kasih Pohon-pohonan lagi Jadi Gue disini Pohonnya pake Yang teammaker Toolkit ya teman-teman Ini tuh adalah 3D Objek Dari Para itu Teman-teman Para kreator Planet coaster 3D model Nah Oke Disini kita kasih Terus Kemudian Kita kasih juga Disini Kita kasih disini Juga Kita kasih disini Juga Disini juga Oke teman-teman Jadi biar gak kelamaan Dekorasinya Jadi disini Gue langsung Finishing Gue langsung Eksekusi Semua Dekorasinya Dan seperti yang Kalian lihat disini Berada Kastil Dan juga Ada rumah Rumahan Dan juga Beberapa animatronik Yang udah kita kasih disini Dan sementara ini Perlombaan Sedang Berlangsung Disini Teman-teman Dan Seperti yang kalian Lihat disini Udah kita kasih Bunga-bunga Ya kan Oke Disini ada Si naga biru Yang sedang Memantau Perjalanan Perjalanan Si Yang sedang Memantau Jalannya Res Teman-teman Yang seperti Kalian Lihat disana Res sedang Berlangsung Dan Oh iya Kalau naga yang disini Ini naga yang Makan sih Ini dragon Ini Gue gak ngerti Dia makan Apa Makan Batu Kali Ini Si Ibu-ibu Cepet Banget Dia Dia Udah Paling Depan Urutan Paling Depan Gak Ada Lawan Lagi Ini Udah Fix Ibu-ibu Memang Gak Ada Lawan Ibu-ibu Dan Kiri Belok Kanan Di Kastilnya Bagus Kita Kasih Apa Ya Coba Kita Lihat Animatronik Kira-kira Ada Apa Nih Disini Oh Ini Guys Ada Ini Ada Animatronik Bukan Animatronik Oh Ya Bener Animatronik Kita Kasih Kena Guardian Jadi Disini Ada Kaya Ksatria Ksatria Gitu Oke Yang Ngejagain Kastilnya Oke Dua Disitu Disini Bisa Gak Dalam Banget Lagi Dalam Banget Lagi Kita Kasih Disini Lagi Satu Disini Dia Lagi Hormat Kita Kasih Yang Mana Yang Jagain Oke Satu Disitu Wah Gede Banget Lagi Dia Menarik Kita Kasih Lagi Satu Disini Oke Yang Ngejagain Yang Ngejagain Pintu Masuk Oke Satu Disini Dan Satu Juga Disini Siap Jadi Pas Lewat Gitu Kan Langsung Dikasih Siap Oke Oke Teman Teman Jadi Mungkin Untuk Area Sini Gue Sudah Selesai Dekoras Tapi Kalau Menurut Kalian Yang Perlu Ditambah Atau Ada Yang Masih Kurang Kalian Tulis Di Komentar Dan Kasih Saran Kira-kira Apa Yang Perlu Kita Tambahin Jadi Biar Kita Tambahin Lagi Di Next Episodenya Teman Oke Kebetulan Ini Resnya Baru Selesai Teman Teman Dan Disini Warna Hijau Juara Satu Eh Bener Nggak Sisi Oh Iya Kayaknya Ibu 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 Juga Lagi Lagi Res terkuat Di Bumi Ibu Teman Teman Yang Juaranya Disini Eh Luar biasa Sangat Ya Ibu Ibu Nah Sekarang Kita Bakalan Tunggu Grup Yang Mentang Mentang Udah Menang Ibu Oke Sekarang Kita Nunggu Grup Berikut Lagi Pada Nahan Pipis Semua Nggak Ada Tempat Exit Itu Exit Gate Nggak Ada Emergency Gate Nggak Ada Yaudah Resiko Mau Gimana Lagi Nah Disini Karena Gue Suka Warna Merah Gue Bakalan Cobain Si Bapak Aja Langsung Oke Bersiap Dan Kita Bakalan Langsung First Person Oke Lampunya Udah Wih Are you ready Ready Let's go Oke Ini di first corner Wih Asik Oke Waduh Mana cerah Lagi Oke Ini belok ke kiri Set Wih Semoga Nggak ada Yang nyalip Ya Awas Suka Aja Kalau Ada Yang nyalip Nih Nggak ada Aman Oke Kita Disini Sekarang Disiken Dirin Tangan Waduh Waduh Woyang Gue Guys Agak Gap Puyang Kasih Lewat Itu Eh Ngepot Kenapa Nih Aman Kan Wah Jangan Sampai Disalip Ayo Cepet 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 Jangan Sampai Disalip Oke Sekarang Kita Lewatin Di Area Village Waduh Pemandangannya Keren Ya Waduh Nggak ada Yang nyalip Kan Ada Yang mau Nyalip Tuh Sebelah Kiri Dan Sekarang Kita Lewat Di Area Kastil Waduh Itu Ada Si Bapak Night Rider Waduh Nabrak Chain Lagi Oke Dari Sini Kelihatan Area Rollercoaster Teman Teman Waduh Aman Aman Kita Nggak ada Yang nyalip Dan Ya Di Last Corner Sini Kita Disuguhi Dengan Pemandangan Windmile Waduh Keren Banget Lagi Dan Juga Ada Bunga Bunga Di Sebelah Kiri Dan Kita Kembali Ke Garis Finish Teman Waduh Oke Sekarang Kita Gunain Mode Cinematic Aja Teman Teman Biar Kita Bisa Lihat Dengan Sensasi Yang Berbeda Disini Sensasi Dengan Cinematic View Wah Jagoan Kita Ini Harus Juara Ini Walaupun Nggak Juara Satu Tapi Setenggaknya Podium Podium 2 Atau 3 Gitu Teman Teman Kita Udah Disalib Wah Nah Ini View Dari Village Wah Keren Juga Waduh Mantep Beautiful Oke Nggak Sia 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 Bikin Gini Waduh Ini Dia Dia Mencoba Ngejar Tapi Kayaknya Nggak Ada Power Nya Gitu Nggak Sia Oke Terus Let's Go Ayo Bisa 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 Yuk Bisa Yuk Juri Satu Yuk Podium Eh Bentar Lagi Finish Teman Teman Wih View Nya Disini Keren Ternyata Dari Sebelah Sini Oke Masuk Kebawah Tunnel Dia Dan Yips Harusnya Udah Finish Oh ternyata Bukan kita Guys Ternyata Bukan si Merah Yang Juara Tapi Si Kenapa Tadi Depannya Warna Kuning Ya Aduh Gak Apalah Ya Yang Penting Udah Bisa Podium Nomor Nomor Satu Sih Tapi Juaranya Juara Dua Nah Ini Siapa Nih Jangan Bilang Ibu Ibu Oh Ternyata Enggak Ini Bapak 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 Ternyata Juaranya Bapak Bapak Senang Banget Dia Bisa Ngalahin Berapa 16 Contestan 15 Contestan Dia Bisa Ngalahin 15 Galigus Dan Dia Happy Banget Ini Wah Nice Bapak Bisa Ngalahin Rush Terkuat Ibu 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 Oke Jadi Karena Disini Baru Buka Gue Mau Cek Dulu Berapa Harga Tiket Harga Tiket Disini 5 Dollar Enggak Gue Kasih 7 Dollar Dulu Ya Kan Karena Baru Buka Jadi Harus Sedikit Lebih Mahal Harusnya Lebih Murah Disini Harusnya Lebih Mahal Karena Kalau Kita Lihat Penghujungnya Banyak Yang Tertarik Menuju Ke Sini Jadi Kita Kasih Mahal Sekalian Sini Dan Di Depannya Sini Kita Coba Kasih Bench Kasian Juga Sih Mereka Ntar Kalau Lagi Nganter Nggak Ada Tempat Duduk Kan Sian Juga Nah Tuhan Langsung Duduk Walaupun Dia Nggak Naik Situ Tapi Dia Pengen Duduk Sih Tempat Sampai Juga Disini Tempat Oh Ini Holiday Bin Nah Kayak Kayak Ban Ban Gitu Nggak Sih Terus Kemudian Kita Kasih Juga Di Kebelah Sini Oh Ternyata Emang Dari Tadi Nungguin Tempat Duduk Kita Kasih Disitu Terus Kita Kasih Disini Juga Di Pintu Keluar Ya Sama Di Pintu Locker Pintu Locker Pintu Locker Disini Dan Ini Tempat Apa Nih Bangku Oh Nggak Kita Kasih Ini Jadi Terus Kita Kasih Pohon Lagi Disini Biar Sedikit Adem Juga Disini Juga Kita Kasih Sampai Di Di Ujung Sini Kita Kasih Sampai Di Ujung Sini Kita Kasih Rumput Rumput Kecil Lagi Ini Terus Disini Sama Disini Dan Disini Juga Sama Di Dekat Dekat Sini Di Pohon Pohon Yang Ini Kita Dekat Ini Disini Nah Oke Sudah Kasih Rumput Rumput Juga Dan Juga Pohon Pohon Jadi Yang Ngurangin Panas Teman Teman Oke Jadi Sirkuit Kita Sudah Selesai Teman Teman Dan Akhirnya Kita Punya Sirkuit Lagi Sirkuit Balap Gokart Oke Teman Akhirnya Kita Sudah Selesaikan Lagi Salah Satu Wahana Baru Di Remora Park Yaitu Wahana Gokart Dan Ya Mungkin Untuk Episode Kali Ini Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Nanti Kita Bakalan Lanjutin Lagi Di Next Episode Tapi Kalau Kalian Punya Ide Saran Dan Masukan Dan Juga Mungkin Terlintas Di Kepala Kalian Ide Apa Untuk Selanjutnya Kita Bikin Di Remora Park Kalian Tulis Di Komentar Dan Juga Jangan Lupa Kasih Like Yang Banyak Kalau Kalian Suka Dengan Seri Planet Coaster Dari Remora 28 Oke Jadi Mungkin Sekian Aja Dulu Dari Gua Semoga Kalian Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Terima Kasih Karena Udah Nonton Sampai Jumpa Di Next Video Di Next Part Gue Remora Bye Bye Sampai